Citra FM, Wonosobo Dari jalan pasukan Ronggolawe, sesaat lagi kami hadirkan kabar Wonosobo. Kabar Wonosobo, menyajikan beragam informasi dan peristiwa yang terjadi di kota Wonosobo. Disiarkan langsung dari 98.8, Citra FM, Wonosobo. Inilah kabar Wonosobo. Sobe Citra, kabar Wonosobo hari ini bersama saya Riki Vibisana. Dari Kodim 0707 Wonosobo, Babinsa Koramil 13 Loksono melaksanakan pengamanan pemakaman secara prokes. Babinsa Koramil 6 kertak dampingi vaksin lansia tahap 1. Dari kabar Wonosobo.com, Pemkap Wonosobo gelar gerebek suran ungkapan rasa syukur atas harmoni lintas agama. Babinsa Koramil 13 Loksono serka Favan Effendi bersama dua anggota Kodim 0707 Wonosobo dan anggota Paul Seklesono melaksanakan pengamanan kegiatan pemakaman jenazah salah satu orang warga dengan protokol COVID-19 di wilayah Kecamatan Loksono. Bertempat di TPU Dusun Wonokasian, Desa Sojokerto, Kecamatan Loksono, Kabupaten Wonosobo. Almarhum yang beralamatkan di Dusun Wonokasian, Desa Sojokerto, Kecamatan Loksono dengan pemeriksaan penunjang dinyatakan terkonfirmasi suspek COVID-19 dan dinyatakan meninggal dunia. Babinsa Koramil 13 Loksono serka Favan Effendi mengatakan proses pemakaman dilaksanakan dengan lancar oleh petugas pemakaman dari RSUD Wonosobo. Kehadiran Babinsa Koramil 13 Loksono dalam setiap kegiatan pemakaman dengan protokol COVID-19 ini merupakan upaya turut mencegah warga agar tidak mendekat dan menjauhi kerumunan serta bentuk antisipasi adanya berbagai hal seperti penolakan dari warga di sekitar tempat pemakaman. Sementara itu, Danramil 13 Loksono, Letu, Infanteri, Salman, Turut secara terpisah serantiasa mengingatkan kepada para anggotanya di lapangan khususnya para Babinsa agar apabila melakukan pendampingan pemakaman pasien COVID-19 tetap berhati-hati dan waspada. Perhatikan 3M, selesai melakukan pendampingan para Babinsa 13 Loksono agar pulang, mandi dan mengganti pakaian yang habis dipakai, sepatu dan alas sepatu agar diseterilkan dengan cairan desinfektan. Hal ini merupakan upaya menjaga diri, menjaga keluarga dan menjaga satuan. Babinsa kurambil 6 Kertak Sirda Fatoni Kodim 0707 Wonosobo, kawal pelaksanaan suntik vaksin lansiat tahap pertama kepada masyarakat Desa Pagarejo, Kecamatan Kertak. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa Pagarejo, Kecamatan Kertak, Kabupaten Wonosobo. Penyutikan vaksin ini merupakan salah satu upaya yang dinilai paling efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang keberadaannya masih terus berlangsung di seluruh pelosok negeri, termasuk di Kabupaten Wonosobo. Dan Ramil 6 Kertak, Kapten Inventeri Purwanto turut mengatakan dengan dilakukannya vaksinasi kepada masyarakat, diharapkan dapat membuat sistem kekebalan tubuh dan mampu melawan saat terinfeksi wabah tersebut. Dari Timpus Kesmas Dua Kertak mengingatkan agar tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, tidak usah panik dan tetap jaga kesehatan, serta selalu berkomunikasi dengan Babinsa dan Babinkam Tipmas agar memudahkan koordinasi dalam penanganan. Garebek Suran menjadi sebuah tradisi yang sudah mengakar di Kabupaten Wonosobo dan dilaksanakan pada bulan Suro. Garebek Suran dilaksanakan dengan tujuan tolak bala. Agenda utama Garebek Suran diisi kenduri dan doa bersama untuk keselamatan masyarakat. Di Wonosobo, tradisi itu juga dikenal dengan istilah ruat bumi atau sedekah bumi. Dalam agenda Garebek Suran tahun 2021 yang dilaksanakan Senin 23 Agustus 2021, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayah didampingi Wakil Bupati Muhammad Albar bersama Jejaran Forkomimda Kabupaten Wonosobo turut meramaikan kegiatan di pendopo kabupaten tersebut. Garebek Suran tahun 2021 mengusung tema kerukunan lintas agama dan budaya yang ada di Kabupaten Wonosobo. Agenda juga dihadiri oleh 5 tokoh agama yang ada di Wonosobo, mulai dari Islam, Hindu, Katolik, Kristen, Buddha, dan Konghucu. Masing-masing dari kelima tokoh agama berkumpul di pendopo sebagai perwujudan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mendoakan bangsa Indonesia dan Kabupaten Wonosobo agar selamat dan dihindarkan dari marah bahaya. Dalam sambutannya, Bupati Afif tak henti-hentinya menghimbau kepada masyarakat Wonosobo agar tetap menegakkan prokes ketat karena kita masih harus bersama-sama melawan pandemi COVID-19. Agenda utama adalah pembacaan doa dari kelima tokoh agama dimulai dari Konghucu dan dipungkasih oleh pemuka agama Islam. Dalam kesempatan tersebut, kelima tokoh agama juga berdoa agar negara Indonesia bisa semakin maju dan bisa segera berhasil melawan pandemi COVID-19 yang belum juga usai. Acara Garebeksuran 2021 dilaksanakan secara sederhana dan terbatas, serta tidak mengagendakan pertunjukan ataupun kirap yang biasa dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Agenda diakhiri dengan pemotongan tumpeng dan foto bersama para tokoh lintas agama di Wonosobo. Terima kasih dan sampai jumpa.